Intro Halo, nama ku Miss Ai Hari ini kita akan membuat gambar nasi kuning Indonesia Satu warna yaitu kuning Dengan cat kunyit dan penah hitam atau pendrawing di atas kertas Kemudian dijadikan postcard Peralatan yang dibutuhkan Kertas watercolor Kuas Penghapus Pensil Drawing pen Disini aku pakai yang ukuran 0,3 Kunyit Tisu Palet cat Parutan Dan pisau Pertama-tama kita akan kupas kulit kunyit Aku menggunakan pisau kecil Kalian dapat menggunakan pisau parut Kita hanya menggunakan daging kunyitnya saja Disini aku menggunakan 1 hingga 2 buah kunyit agar warna lebih pekat Kemudian diparut menjadi kecil-kecil dengan parutan besi Ambil parutan kunyit yang menempel di alat parut Setelah itu kita akan rebus parutan kunyit Sebelumnya panaskan setengah gelas air hingga mendidih Gunakan api sedang Jika sudah mendidih Masukkan parutan kunyit Aduk-aduk dengan api kecil selama 1 menit hingga air berwarna kuning Jika sudah disaring daging kunyitnya Kita hanya menggunakan jus kunyitnya saja Lalu pindahkan ke wadah Hasilnya nanti akan seperti ini Siapkan kertas berukuran A6 Disini aku menggunakan kertas watercolor ukuran A4 Lalu dibagi 2 hingga menjadi A5 Potong dengan cutter Dan dibagi lagi menjadi 2 hingga berukuran A6 Pertama kita buat sketsa postcardnya terlebih dahulu menggunakan pensil Bagi bidang menjadi 2 Bagian kanan akan menjadi tempat alamat penerima Dan bagian kiri adalah tempat pesan dan nama pengirim Berikan sketsa persegi panjang untuk area perangko di sudut kanan atas Lalu berikan 4 baris garis berjarak 0,5 cm Untuk penulisan alamat penerima Lalu garis di bidang kiri bawah untuk nama pengirim Tulis postcard menggunakan pen drawing Bisa di bagian kiri atas atau di tengah atas Tebalkan tulisan postcard agar lebih jelas Berikan tulisan pengirim dan penerima Disini aku menggunakan dalam bahasa Inggris Lalu tebalkan seluruh sketsa tadi menggunakan pen drawing Setelah itu kita akan sketsa nasi kuning Mulai dari membuat oval di bagian tengah bawah untuk alas piring rotan Lalu nasi kuningnya berbentuk segitiga di bagian tengah Buat agak besar Lalu berikan lauk Disini aku pakai 2 buah telur gulung yang berbentuk oval Berikan ketebalan dan spiral di dalam ovalnya Lalu sketsa tempe orek Berbentuk outline garis-garis persegi 3 buah perkedel berbentuk oval Dan lalapan timun dan tomat yang bentuknya cenderung oval dan lingkaran Berikan biji-biji kecil timun dan tomat sebagai detail Terakhir berikan gulungan daun pisang di pucuk nasi kuning Dan sketsa piring rotan dan kaki piringnya Selanjutnya hapus garis yang tidak perlu seperti garis bantu Dan garis yang berada di belakang objek nasi kuning dan lauk Siapkan jus kunyit ke palet Lalu kita akan coba menggunakan bubuk kunyit Campurkan bubuk kunyit dengan 1 sendok teh air dan campur hingga merata Kita tes di kertas tidak terpakai Pertama menggunakan kunyit parut Warnanya sangat berpigmen Kemudian coba untuk membuat gradasi dengan menggunakan warna yang gelap terlebih dahulu Kemudian dikuaskan dengan air bersih agar warna semakin transparan Selanjutnya menggunakan kunyit bubuk Warna lebih berpasir dan tidak terlalu vibrant Sangat berbeda dengan warna yang dihasilkan kunyit parut Kita mulai menguaskan warna pada bagian garis ketsa nasi kuning terlebih dahulu Agar warna lebih gelap Kemudian kita buat bergradasi ke tengah dengan menggunakan air bersih Selanjutnya warnai telur gulung dengan menggunakan teknik yang sama Yaitu bergradasi terang ke tengah Opsional gunakan sedikit bubuk kopi tanpa ampas untuk campuran warna yang lebih gelap Berikan sedikit air lalu aduk rata Campurkan cairan kopi dengan jus kunyit untuk warna lebih gelap Berikan warna gelap pada ketebalan telur gulung Tempe orek Dan perkedel Perkedel diberikan tekstur dengan mentep-tepkan kuah seperti ini Lalu lanjutkan pada bagian lalapan timun dan tomat Berikan warna pada bagian pinggirnya saja seperti ini Lalu berikan warna pada alas daun pisang dan piring rotan dengan bertekstur garis-garis persegi Berikan warna gelap pada bagian kaki piring Di sini aku menambahkan warna pada area yang masih basah Setelah itu, aku memberikan tulisan nasi kuning Indonesia pada bagian atas background Dengan ujung kuas agar garis tulisannya tipis Berikan warna hijau untuk aksen pada bagian pucuk nasi kuning Di sini aku menggunakan pensil warna Jika sudah, tebalkan sketsa pensil yang sudah dibuat dengan pen drawing Tambahkan sedikit tekstur dan detail beras kecil berbentuk oval pada bagian nasi kuning Kamu juga bisa memberikan arsiran garis pada beberapa objek Seperti alas daun pisang, bayangan telur gulung, detail tempe orek dan detail piring rotan Nasi kuning adalah makanan khas Indonesia Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah Salah satu variannya adalah nasi tumpeng Dalam tradisi di Indonesia, warna nasi kuning melambangkan gunung emas yang bermakna kekayaan Kemakmuran serta moral yang luhur Maka dari itu, nasi kuning sering disajikan pada peristiwa syukuran dan peristiwa-peristiwa kegembiraan Seperti kelahiran, pernikahan, dan tunangan Dalam tradisi Bali, warna kuning adalah salah satu dari empat warna keramat yang ada Di samping putih, merah, dan hitam Nasi kuning oleh karena itu sering dijadikan sajian pada upacara kuningan Jangan lupa tambahkan detail garis-garis bambu pada piring rotan Dan arsir bagian kaki piring rotan Agar menambah kesan area gelap Tambahkan ketebalan outline pada beberapa area Untuk menambahkan dimensi Hapus area gambar Untuk menghilangkan sketsa-sketsa pensil yang masih tersisa Terakhir, berikan tambahan hiasan pada bagian sudut kanan dan kiri Seperti bentuk semak-semak menggunakan cat kunyit Dan diberikan hiasan daun-daun dengan pena drawing Jangan lupa tambahkan detail tulang daun seperti ini Postcard bergambar nasi kuning Indonesia dengan menggunakan cat kunyit ini selesai Terima kasih, sampai jumpa kembali